Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun Edisi hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022 Kasih Setia Tuhan Kutipan dari kitab Masmur bab 100 ayat 5 Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun temur Sobat Katolikana Pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 27 Di sana dikatakan bahwa Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Kedatangannya ini mengandung dua makna penting Yang pertama kedatangannya merupakan manifestasi dari bentuk kasih setianya yang kekal Dan makna yang kedua Anak manusia yang datang merupakan Allah yang lengkap dengan kekuasaannya Kombinasi keduanya jika diimani dengan baik Tentu akan menjadi pegangan hidup yang sangat kuat Suatu ketika di tengah rasa kesendirian yang melanda Saya meminta pasangan hidup Yang selaras dengan kehendaknya Saya kemudian bersama kedua orang tua saya Pergi bersiarah ke Gua Maria Sendangsono Yang dikelola oleh Paroki Santa Maria Lordis di Promasa Untuk mengaturkan ucapan syukur dan memohon pasangan hidup Tepat satu tahun kemudian di tempat yang sama Saya melamar seorang gadis yang Tuhan pertemukan dengan cara yang ajaib Tuhan sekali lagi menunjukkan kekuasaannya yang mahal luar biasa Atas hidup saya Tuhan menunjukkan bahwa kasih setianya kekal adanya Sobat Katolikana Terkadang di tengah penderitaan seperti yang diceritakan dalam Inci Lukas 21 ayat 20-28 Tetap ada pengharapan yang berasal dari kemuliaan dan kekuasaan Tuhan Ketika permasalahan mendatangi hidup kita Janganlah menudukan kepala dan berputus asa Melainkan menengadahlah Dan mohonlah kekuatan Agar dapat melewati situasi tersebut Selain itu Pemasmur juga mengungkapkan bahwa Nyanyian syukur harus senantiasa kita panjatkan Ucapkan syukur yang dipadu padankan Dengan iman yang penuh Akan kekuasaan dan kemuliaan Allah Dan semua itu akan memampukan kita Untuk merasakan kasih Tuhan Dalam segala musim hidup kita Oleh karena itu Situasi dan keadaan kita Boleh berat Dan penuh ketidakpastian Namun Kita harus tetap menaikkan ucapan syukur Atas segala yang telah Dia perbuat Atas hidup kita dan Percayalah Atas kasih setia Tuhan Yang pasti untuk kita semua Dahulu Sekarang Dan selama-lamanya Marilah Berdoa Tuhan Tuhan aku mengucap syukur Atas segala yang terjadi Atas hidupku Sekalipun hal buruk Pernah menimpahku Ajari aku ya Tuhan Agar mampu setia kepadamu Dalam segala musim di hidupku Seperti kasih setiamu yang kekal Atas hidupku Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda simak Di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih